Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel youtube kita Hari ini kita mau memasak ikan lele Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman Karena itu gratis Pertama-tama aku mau ngambil ikan lele dulu di kolam Tapi sebelumnya kita buang airnya dulu biar tinggal sedikit Biar mudah ngambil ikannya Ini dia ikannya udah pada kelihatan ya Gede-gede banget nih Tapi ikannya pada lari-lari, susah banget ngambilnya Mereka lincah banget Dari tadi ngambil belum dapet-dapet Kiliran udah dapet, lepas lagi Waduh, susah banget Aku mau nangkap 6 ekor ya, buat aku goreng Tapi ini loh, susah banget dari tadi belum dapet-dapet Gimana nih? Setelah beberapa lama akhirnya aku dapet guys Setelah aku tangkap tadi, ikan lelenya aku kasih garam Biar ikan lelenya pada pingsan Untuk dikasih garam, embernya ditutup ya guys Soalnya ikannya pada loncat-loncat Kena garam Setelah ikan lelenya pada pingsan Kita bersihkan Kita cuci sampai bersih ya teman-teman Setelah kita cuci bersih, mari kita buat bumbunya Ini ada bawang putih, ketumbar, kunyit bubuk, daun jeruk Dan garam sama micin Sesudah itu kita haluskan ya sampai lembut Kalau sudah halus Kita kasih jeruk purut Biar nanti ikannya gak amis Setelah itu kita kasih air Secukupnya aja ya Kemudian kita aduk-aduk sampai Semuanya tercampur rata Ini aku mau marinasi dulu ya teman-teman Aku gak langsung goreng Aku mau marinasi dulu Biar bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam ikannya Pertama-tama kita tata dulu ikannya Setelah itu bumbu yang kita buat tadi Kita masukkan ke dalam ikan tadi Sampai rata ya sampai semuanya terendam Setelah itu aku simpan di kulkas Kalau mau goreng baru aku keluarkan Biar rasanya lebih gurih Lebih enak dan lebih mantap Ini ikannya aku goreng besoknya ya teman-teman Aku gak langsung goreng Karena aku masih ada lauk yang lain Setelah aku simpan sehari semalam Ini loh teman-teman penampakan ikannya Bumbunya lebih meresap ke dalam Ini aku siapin wajan yang udah ada minyaknya ya teman-teman Aku mau menggoreng ikan lelehnya tadi Kalau sudah panas kita masukin ikan lelehnya satu-satu Gak usah banyak-banyak ya Tiga aja dulu cukup Jangan lupa dibolak-balik sampai kering Ini penampakannya Ikannya sudah mateng Rasanya gurih sekali Enak Bye-bye